Misalkan jangkrik itu 5, kita buat porsinya jadi 7, 7 dan untuk keroto itu bisa diberikan seminggu 2-3 kali saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, sahabat jaraku 55, pecinta burung kicau murebatu Saya akan berbagi-berbagi yaitu cara mengembalikan faktor murebatu yang drop Untuk mengembalikan faktor murebatu yang drop Yang biasanya sering macet karena dia mentalnya belum bagus ya Ada juga saat murebatu itu masih kecil, sering di track Atau sering diikutkan lomba yang usianya belum mapan Ini berakibat burung murebatu juga drop Atau dia biasanya ada kicauan yang lebih lantang dan tajam Dia pernah mendengar itu juga drop Dan akibat lain yaitu bisa jadi untuk kesehatannya kurang bagus Yang akhirnya murebatu itu juga males untuk berkicau teman-teman Jadi salah satu yang perlu kita lakukan yaitu harus merawatnya Gimana murebatu tersebut dapat berkicau kembali atau faktornya itu tumbuh kembali Yang pertama yaitu melihat kondisi burung murebatu tersebut Kondisinya bagaimana sehat atau kondisi ada faktor memang karena mentalnya don Setelah kita analisa jika memang keadaan kondisi tersehat tapi tidak berkicau Yang perlu kita lakukan yaitu dengan merawat Dengan perawatan Lakukanlah penjemuran dengan durasi yang agak panjang Itu sekitar Sekitar 2 jam ya teman-teman Penjemuran dilakukan selama sekitar 2 jam dengan bertahap Misalkan 1 jam Besoknya 1 jam Tambah lagi 1 jam setengah dan sampai 2 jam Dan usahakan Saat menjemur itu Keluarkan saat panas ya Misalkan jam 9 gitu Jadi Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan vektor murebatu tersebut Jika jangan diimbunkan ya Menurut saya seperti itu teman-teman Jangan diimbunkan Keluarkan saat panas Dan setelah itu dimasukkan kembali ke ruangan Dalam keadaan kerodong Jadi disini Untuk murebatu ini Setelan EF nya Setelan EF nya itu dinaikkan teman-teman ya Misalkan jangkrik itu 5 Kita buat porsinya Jadi 7 7 7 pagi 7 sore Atau 10 10 pagi 10 sore Jangan lupa memberi vitamin Dan Untuk Kroto Itu bisa diberikan Seminggu 2 sampai 3 kali aja Pagi aja Atau sore aja Dan hal lain Untuk mandinya teman-teman Mandinya itu dikurangi teman-teman Jangan sampai setiap hari ya Kurangilah seminggu Satu atau dua kali saja Mandi Itu setelah dijemur Setelah itu full kerodong Dan Agak jauhkan dari murebatu lainnya Dan beri masteran Masteran Burung-burung Yang Kecil Rambatan Dan sebagainya Cililin Tapi yang pelan ya Jangan sampai Memberi masteran Yang membuat Burung murebatu Tersebut ketakutan Buatlah Masteran Yang agak pelan Tapi terdengar Untuk murebatu Tersebut Itu dilakukan Secara berkala Nanti lama-kelamaan Vector itu Akan tumbuh Kalau sudah Mulai berkicau Ya Nanti untuk settingan EF Agak lama Itu Diturunkan lagi Standar Misalkan Harian 5 Ya 5 Dan 5 Jangan lupa Umbaran tetap ya Teman-teman Seminggu Dua kali Bisa diumbar dulu Jangan keseringan dulu Kalau memang Sudah gak acar Itu bisa Dua hari Atau Tiga hari Sekali Atau bahkan Satu hari Sekali Sebenarnya Itu aja Teman-teman Sangat simple Nanti Kalau kondisi Membaik Dan burung Mureh itu Sehat Dia akan Berkicau lagi Dan faktornya Akan tumbuh Tapi kebanyakan Memang Kondisi Ya tersebut Mureh Biasanya drop Karena Kesehatannya Kurang bagus Dan Mentalnya Jatuh Itu aja Pembahasan dari saya Teman-teman Semoga Bermanfaat Terima kasih Telah menonton Dan Jangan lupa Selalu dukung kami Dan Agar kami Bersemangat Membuat video Untuk teman-teman Yang bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati